Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel simple news video Channel yang berisi video tutorial dan video pendidikan Yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semua Nah disini saya telah membuka Microsoft Word 2007 ya teman-teman ya Yang berisi sebuah sampul Nah ini sampul Sampul dari tugas makala ya Nantinya sampul ini akan saya tambahkan bingkai di sekelilingnya teman-teman ya Ini oke Harapun caranya sangat mudah ya Pertama-tama teman-teman masuk ke menu insert Oke Setelah itu teman-teman pilih clipart Nah Terus klik go Nah disini kita dapat mencari beberapa file dari bingkai ya Yang nantinya akan kita tambahkan di makala ini Di sampul makala ini ya Nah ini salah satu dari file bingkai ya Borders bisa digunakan Ini juga Bingkai ya ini juga Oke sebagai contoh saya akan memilihnya teman-teman ya Nah tinggal teman-teman tinggal klik saja ya Seperti ini akan muncul pada Lembar kerja ya Kita close saja itu Terus ini kita ubah dulu ya Text wrappingnya agar Lebih mudah untuk diatur posisinya ya Kita pilih saja Ini oke Nah ini sudah bisa Nah sekarang kita Atur ya secara manual Nah kita atur satu persatu teman-teman ya Jangan memanjangkannya begini Karena tampilannya akan Jelek di lihat ya Jadi kita Mengkui pastinya ya Misalnya kalau ini kurang kita Copy Baru paste Begini saya teman-teman ya Nah ini Kita atur sesuai dengan Apa Lebar dan tinggi makalanya ya Sampulnya Seperti yang teman-teman Oke kita Pastikan lagi Terima kasih telah menonton Nah ini teman-teman Sehingga kita suruh jadi ya Kita coba untuk mengeprintnya ya teman-teman ya Kita coba print Kita coba print dulu ya Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati secara otomatis nanti akan muncul secara otomatis di sekeliling dari sampul makalin teman-teman caranya itu kita hapus dulu ini oke sepuluh terhapus caranya itu teman-teman masuk ke menu patch layout kemudian teman-teman pilih ini patch border lalu kita pilih bingkainya disini teman-teman nah disini ada banyak pilihan ya teman-teman tinggal pilih saja bingkai mana yang teman-teman suka sebagai contoh saya akan memilih ini ya nah disini disini kita bisa mengatur warna bingkainya ya dan ke ukuran dari bingkainya kita kasih full ya 31 pt oke nah disini teman-teman kita tinggal klik ok saja nah secara otomatis akan muncul bingkainya ya mari kita print dan kita lihat dan kita bandingkan dari kedua hasil bingkainya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah itulah teman-teman cara memberi bingkai pada microsoft port 2007 oke semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ayo buruan klik tombol subscribe nya jangan lupa juga untuk klik lonceng pemberitahannya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari kami klik juga tombol suka untuk menyukai video ini dan bagi juga video ini sebanyak banyaknya ke teman-teman yang lain sampai ketemu pada video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati